Halo guys, potong rambut hujan-hujan Udah siap kanjut dengan cerita Xiaoyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini Dan buat yang baru banget dateng Jangan lupa suprek dan yang lain lontongnya Buat kalian yang mau lempar kopi buat Nimin Kalian bisa melalui link di deskripsi Kui lah Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan Yang berhadapan dengan monster burung hantu peringkat ke-6 Monster yang sudah benar-benar sangat marah pun Kembali melakukan serangan badai ke arah kelompok Xiaoyan Menanggapi hal itu, Li Shaolong pun segera memerintahkan semua orang untuk bersiap Feng Feng pun segera merespon dan sosoknya segera melesat ke langit dan segel di tangannya berubah dengan cepat Badai kecil mengapung di telapak tangannya dan memancarkan cahaya yang menyilaukan Feng Feng kembali mengeluarkan teknik andalahannya Sembilan angin kencang untuk berhadapan dengan si monster Bersamaan dengan itu kecemerlangan antara langit dan bumi pada saat ini mulai meredup Pada saat ini seolah-olah semua energi yang berada di langit telah ditarik ke dalam awan gelap di seluruh langit Tornado yang tak berujung melintas dari awan gelap disertai dengan kilat ungu dan guntur yang meledak Tornado hitam pekat ini menyapu langit dan aula runtuh membuat hati semua orang gemetar Bersamaan dengan itu Ziying dan Li Shaolong segera melesatkan serangan dari sisi kiri dan kanan Xiaoyan pun mendengus dingin dan segera setelah itu segel di tangannya segera berubah Api biru tua segera muncul dan kekuatan spiritual bercampur dengan energi doki segera dituangkan ke dalamnya Dengan jentikan jarinya teratai api pun segera dilesatkan ke tengah badai Gelombang demi gelombang cahaya kemasan pun menyerbu di dalam badai Dan sepertinya monster itu tahu betapa kuatnya serangan ini Badai, api, kilat, cahaya bintang, kabut hijau pada saat ini menyala di tengah tornado Pada saat ini terdengar teriakan menyedihkan yang datang dari tengah tornado Tak lama setelah itu ledakan pun segera terjadi bersamaan dengan asap dan debu yang perlahan menghilang Meskipun monster burung hantu ini kuat namun ia pada saat ini sendirian Dengan kerjasama dari kelompok Xiaoyan ia benar-benar berakhir dalam kerugian Setelah angin dan kabut menghilang sosok dari monster burung hantu perlahan terungkap Semua sisi emas dari tubuhnya terjatuh dan ia segera berlutut dengan satu kaki Pada saat ini sayapnya patah dan ekspresinya benar-benar sangat ganas Ia benar-benar dipenuhi kebencian yang tak tertandingi dan kemarahan di matanya Namun kebencian itu perlahan memudar seiring dengan kesadarannya yang menghilang Akhirnya salah satu penjaga ilusi yang merupakan monster dengan kekuatan Dodi Bintang 6 Mati di tangan beberapa Dodi Bintang 5 Kelompok Xiaoyan pun pada saat ini terengah-engah dan semua orang mulai melihat sekeliling Kekuatan dari pertempuran ini benar-benar terlalu besar dan seluruh benteng telah berubah menjadi kekacauan Selain itu pada saat ini tiang totem yang menjulang tinggi ke langit telah pecah menjadi beberapa bagian Baru pada saat ini semua orang menyadari bahwa ketiga benteng yang tampaknya terhubung dari kejauhan Sebenarnya terpisah dari jarak seribu kilometer Pada saat ini semua orang melihat bahwa di antara reruntuhan ada pebatuan yang menembus langit Salah satu tiang totem yang panjangnya hanya setengah benar-benar tampak berbeda Ukiran yang berada di atasnya justru kebalikan dari totem lainnya Melihat hal ini semua orang pun bertanya-tanya sebelum akhirnya Xiaoyan segera memerintahkan untuk membersihkan medan perang terlebih dahulu Semua orang pun mengangguk dengan tergesa-gesa dan mulai memanen inti sihir dan esensi darah dari monster sebelumnya Mereka juga mengambil bulu emas dari monster burung hantu karena ini adalah monster tingkat tinggi Tidak ada bagian dari tubuhnya yang tidak berguna Akhirnya setelah selesai kelompok Xiaoyan pun segera melangkah ke depan untuk memeriksa totem tersebut Pilar totem setebal beberapa meter dan terbuat dari batu besar yang sama sekali tidak dikenal Menurut gambar dan tulisan yang berada di atasnya sepertinya totem ini menunjukkan sesuatu yang berada di bawahnya Ziying pun segera menebak tampaknya ruang bawah tanah aula utama telah runtuh Mungkinkah ada sesuatu yang mengerikan di bawah tanah ini? Mendengar ini wajah semua orang pun menjadi sedikit pucat Jika memang demikian maka hal itu benar-benar bukanlah kabar yang baik Selain itu pada saat ini doki semua orang telah habis dan mereka masih belum pulih Jika ada pertempuran lagi maka dengan keadaan saat ini semua orang benar-benar tidak yakin akan selamat Sementara itu di sisi lain Li Shaolong pun segera meyakinkan semua orang mungkin hal itu tidak benar Secara umum mereka tidak akan menggunakan totem untuk menekan monster apapun di bawah tanah Mendengar hal itu Xiaoyan pun mengerutkan kening dan memerintahkan untuk membuka dan melihat apa isi totem ini Xiao Zhan pun segera bergerak dan mengeluarkan tinjunya yang dilesatkan ke arah totem Benturan pun segera terjadi dengan kekuatan Xiao Zhan yang begitu besar Namun setelah dipukul pada saat ini totem pun tidak mengalami kerusakan apapun Semua orang pun seketika terkejut melihat totem yang masih baik-baik saja Feng Feng pun merasa bingung dan sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya bertanya bagaimana bagian atas dari totem ini bisa pecah Mereka pun berpikir sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk menggabungkan semua kekuatan dan menyerang totem Benturan yang lebih besar kembali terjadi dengan gabungan semua serangan namun pada saat ini totem benar-benar tidak tergores Semua orang pun terdiam dan bertanya-tanya bahan apa yang digunakan untuk membuat totem ini Akhirnya Xiao Zhan pun sedikit menganalisis dan berkata bahwa selama pertempuran melawan monster burung hantu Semua orang tentu menemukan bahwa pertahanan dan kerusakan dari burung hantu itu hampir semuanya bergantung pada sepasang sayap Sepertinya titik kunci dari hal tersebut adalah bulu Mengapa mereka tidak mencoba menggunakan bulu dan mungkin itu akan berhasil Jing pun segera maju dan berkata biarkan ia melakukannya Ia pun segera mengambil bulu dan segera melambaikan tangannya dan bulu-bulu itu terbang ke seluruh langit Situasi mencengangkan pun segera terjadi dengan bulu-bulu emas yang terbang di atas totem Yang berubah menjadi titik-titik cahaya keemasan yang melebur ke dalam alur ukiran totem Tak lama setelah itu sekelompok sinar cahaya keemasan segera melayang di udara Dan fluktuasi energi yang kuat membuat orang gemetar ketakutan Penglihatan Ziying yang selalu tajam pun segera melihat sebuah senjata dan berkata tampaknya itu adalah senjata Semua orang pun seketika sangat gembira setelah mendengar perkataan senjata Sementara itu di sisi lain Xiaoyan segera mengucapkan selamat kepada Xiao Zhan Xiao Zhan baru saja menggunakan kekuatan spiritual untuk mendeteksinya Telah dipastikan bahwa itu adalah sarung tinju yang sangat cocok untuk Xiao Zhan Xiao Zhan pun merasa sangat gembira sebelum akhirnya melangkah maju dan mengambil cahaya keemasan dengan tangannya Sarung tangan berwarna emas cerah dengan pola bulu yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya mendarat di tangan Xiao Zhan Beberapa bulu panjang terbentang di lengan untuk melindungi pergelangan tangan Segera setelah sarung tangan ini diambil sepotong informasi tiba-tiba muncul di udara Nama benda ini adalah Nuyu Benda ini ditempat dengan seratus baja halus sebagai bahan utamanya Melihat hal tersebut Li Shaolong pun segera berkata dengan esmosi Tidak airan bulu ini diperlukan untuk membuka mekanisme Li Shaolong pun tiba-tiba merasakan kekaguman pada sarung tangan tersebut Sebelum akhirnya memerintahkan Xiao Zhan untuk mengetesnya Xiao Zhan pun melirik ke arah Xiao Zhan dengan rasa terima kasih Xiao Zhan benar-benar memberikan barang yang sangat berharga tanpa mengedipkan matanya Pada saat ini Xiao Zhan benar-benar sangat tersentuh dengan sikap yang ditunjukkan oleh Xiao Zhan Akhirnya ia pun segera mengelah nafas dan mengangkat kelapanya ke langit dan mulai melolong Tubuhnya berubah menjadi harimau yang bergegas ke arah langit Cahaya keemasan dari sarung tangan pun menyala menyebar ke atas dan berubah menjadi sepasang sayap emas di sisi Xiao Zhan Pada saat ini Xiao Zhan tampak seperti harimau dengan tambahan sayap di punggungnya Sayap harimau emas itu bergetar seperti kilatan petir dan benar-benar sangat cepat Dan Xiao Zhan pun seketika sudah berada di hadapan Xiao Yan dalam sekejap Setelah itu ia membentuk perisai dalam api emas yang mengerikan untuk melindungi Xiao Yan dengan kuat Xiao Zhan pun tertawa dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya Ia berkata bahwa benda ini benar-benar bagus karena dapat menggantikan kelemahan dari kecepatannya Semua orang pun pada saat ini tersenyum dan merasa senang karena Xiao Zhan mendapatkan barang yang bagus Akhirnya setelah itu kelompok Xiao Yan pun mulai memulihkan dirinya Dan setelah bangun mereka segera masuk menuju ke benteng lainnya Setelah mendekati benteng semua orang pun seketika mendongak dan pemandangan yang sangat luar biasa segera muncul Semua orang pada saat ini berdiri di luar benteng tetapi semua yang ada di dalam benteng ditampilkan dengan jelas di depan mereka Seolah-olah pada saat ini pandangan mereka dapat menembus ruang dan ini benar-benar sangat aneh Pada saat ini semua orang bisa melihat sesosok yang tidak terlalu besar yang memungkungi kelompok Xiao Yan Pada saat ini sosok tersebut seolah-olah sedang berdoa dengan husu ke bumi dan langit dan berlutut dengan kaki yang menonjol Sosok ini terlihat menakutkan dengan ditutupi bulu putih keperakan Seolah-olah merasakan tatapan dari Xiao Yan dan yang lainnya sosok ini pun perlahan menoleh Wajahnya terlihat pucat tanpa darah dan sedikit menakutkan Semua orang terdiam sejenak sebelum akhirnya Nan Erming segera melangkah maju dan berkata tampaknya pihak lain sedang bermain trik Akhirnya mereka pun segera maju dan masuk perlahan ke dalam benteng Waktu berlalu sedikit demi sedikit dengan kabut yang masih melayang dan sosok itu masih tidak bergerak Dan melihat ke arah Xiao Yan dengan dingin dan tersenyum sinis Mereka pun terus berjalan sebelum akhirnya merasakan sebuah keanehan dan Xiao Zhan segera membuka mulutnya Xiao Zhan segera berkata sepertinya pada saat ini mereka berputar-putar Ia pun segera menunjuk ke tanah dan memerintahkan untuk melihat bahwa jejak ini adalah jejak yang telah ia tinggalkan Tempat ini memberi orang perasaan yang sangat tidak dapat diandalkan dan seperti berada di dalam mimpi Apakah tempat ini yang terlalu misterius ataukah hal ini diciptakan oleh sosok tersebut Semua orang pun bertanya-tanya di dalam hatinya sebelum akhirnya gambar di dalam benteng pada saat ini telah berubah Sosok tersebut segera berdiri dan sebuah tongkat kayu segera muncul di udara tipis di tangan kirinya Tongkat kayu itu bertatakan simbol jimat aneh dan kedua ujungnya adalah ujung pisau logam berbentuk setengah bulan Melihat adegan tersebut Li Shaolong akhirnya teringat sesuatu dan wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran Ia berkata bahwa tampaknya ini adalah sisa-sisa monster dari zaman kuno Ia melihatnya tercatat di sebuah buku Proporsi tangan kiri dan tangan kanannya ini benar-benar sangat tidak terkoordinasi Senjata di tangannya adalah tongkat kayu yang berujungkan pisau Monster ini menyerupai bentuk manusia dan ini bernama Dreambreaker Di antara klan mereka sangat sulit untuk mendapatkan gelar Dreambreaker Sepertinya halangan kali ini adalah perjalanan impian di dalam hati masing-masing Selama perjalanan ini maka mereka akan menemui banyak ujian Banyak perjalanan mimpi gagal bertahan dalam proses ini dan mereka yang lulus ujian akan terinspirasi oleh kekuatan darah Dengan begitu mereka akan memperoleh kemampuan yang sangat menakutkan seperti keterampilan bertarung roh darah dan keterampilan bertarung spiritual Dikatakan bahwa monster jenis ini dekat dengan monster humanoid melayang di antara kebinatangan dan manusia dan ia benar-benar pandai dalam hal ilusi Menanggapi hal itu Zing pun segera bertanya dengan sangat ragu Mungkinkah ini ilusi yang diciptakan dengan kekuatan spiritualnya Li Shaolong pun mengangguk dan semua orang pada saat ini terdiam untuk sementara waktu Monster ini belum pernah terdengar dengan kemampuan misterius dan tak terduga membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman Bersamaan dengan itu di aula di dalam benteng Dreambreaker pada saat ini telah menghilang Shaoyan dan yang lainnya pun segera meningkatkan kewaspadaan mereka Tiba-tiba Badai Doki pun segera melonjak di hadapan semua orang Bersamaan dengan itu ada banyak hantu dan teriakan perjuangan yang sekarat yang membuat kulit merinding Sekelompok roh jahat dengan rambut acak-acakan gumpalan asap putih melayang dan mayat di seluruh tanah tampak bangkit kembali Li Shaolong pun segera bangkit dan mengeluarkan senjatanya sebelum akhirnya maju menyerang Cahaya bintang yang melonjak dari senjatanya pun pada saat ini mampu membantai banyak hantu Namun meskipun begitu banyak bayangan hantu yang muncul dan terus bergegas menuju ke arah kelompok Shaoyan dan yang lainnya Semua orang pun akhirnya berjuang dengan kemampuan mereka masing-masing untuk menghabisi para hantu Namun apa yang membuat Shaoyan dan yang lainnya menggigil adalah bahwa serangan mereka benar-benar mampu menebas hantu dan hantu tersebut pun mengeluarkan darah Adegan berdarah ini benar-benar sangat nyata dan Shaoyan dan yang lainnya dapat dengan jelas mencium bau darah yang menjijikan Zing pun segera berkata bahwa hantu ini benar-benar tampak tidak nyata tetapi mengapa mereka mampu mengeluarkan darah Menanggapi hal itu Shaoyan pun berpikir sejenak namun pada saat ini Shaoyan masih belum menemukan petunjuk apapun Selain itu hal yang membuat semua orang ngeri pada saat ini adalah sosok hantu itu sepertinya tidak terhalang oleh apapun Mereka benar-benar bisa langsung menembus perisai emas yang dibentuk oleh Xiao Zhan Di sisi lain melihat hantu yang tidak ada habisnya Xiao Zhan pun segera bertanya dengan cemas Ia bertanya kepada Shaoyan apa yang harus ia lakukan pada saat ini Ini bukanlah pilihan terbaik jika mereka terus terlibat dalam pertempuran seperti ini Shaoyan pun menoleh dan melihat sekeliling sebelum akhirnya berkata yang terbaik saat ini mereka harus menunggu terlebih dahulu dan menganalisa situasinya Pada saat ini musuh berada di dalam kegelapan sementara mereka berada di dalam terang Oleh karena itu mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang terdengar Xiao Zhan yang berdiri di samping Xiao Yan pun segera berteriak ke arah Xiao Yan Xiao Zhan memerintahkan tuan muda Xiao Yan untuk hati-hati dan ia segera memblokir tinjunya dan suara logam yang menusuk segera terdengar Xiao Zhan pun segera terbang mundur menarik Xiao Yan pergi dan memblokir Xiao Yan di belakangnya Bersamaan dengan itu ada tawa yang dingin yang menyeramkan di udara dan sebatang tongkat kayu terbang keluar Melihat kejadian ini Li Shaolong pun seketika terkejut menyadari bahwa itu adalah Dream Breaker Ia pun segera maju selangkah dan cahaya bintang segera menyala di senjatanya Nan Arming, Fang Fang, dan Ji Ying juga segera mengepung mereka dan pedang mereka meledak ke arah kehampaan dengan sedikit cahaya dingin Sosok Dream Breaker pun hancur berkeping-keping di bawah serangan beberapa orang Tubuhnya yang hancur berkeping-keping jatuh di udara namun perlahan menghilang ke angkasa Tak lama setelah itu hawa dingin segera datang dan tangan binatang yang besar merobek langit dan muncul di belakang Ji Ying Sarung tangan Xiao Zhan pun berkedip tepat waktu dan seekor harimau perang emas segera melebarkan sayapnya Xiao Zhan segera melesat dan berdiri di belakang Ji Ying untuk memblokir serangan tersebut Cahaya kemasan pun hancur dan tangan binatang itu juga segera menghilang ke udara Meskipun dua serangan diam-diam oleh Dream Breaker ini tidak berhasil namun pada saat ini hati semua orang benar-benar sangat waspada Feng Feng pun mengertakkan giginya dan bertanya binatang ajaib macam apa Dream Breaker ini Xiao Zhan pun menganalisis melihat dari serangannya yang bisa menembus dan menghancurkan perisai Sepertinya monster ini berada di bintang 6 atau lebih Mungkin ia memiliki kekuatan di sekitaran pertengahan bintang 6 Selain itu dari dua serangan sebelumnya sangat jelas bahwa Dream Breaker ini tidak pandai bertarung dalam jarak dekat Menanggapi hal itu Li Shaolong pun segera membuka mulutnya untuk berbicara Ia berkata bahwa ini adalah hal yang menakutkan dari Dream Breaker Ia bisa menggiling mereka sampai mati disini hanya dengan ilusi yang tak ada habisnya Setelah dua serangan diam-diam barusan Dream Breaker sampai saat ini masih tidak pernah muncul kembali Namun meskipun begitu Xiao Zhan dan yang lainnya benar-benar tidak berani untuk bersantai sedikit pun Pada saat ini tidak ada yang tahu di mana Dream Breaker bersembunyi atau kapankah Dream Breaker ini akan menyerang Oleh karena itu mereka hanya bisa secara pasit meningkatkan kewaspadaan mereka Di tengah-tengah keheningan ini tiba-tiba terdengar teriakan di depan Xiao Zhan dan Feng Feng segera terjatuh dalam genangan darah Darah benar-benar menetes dan mata Feng Feng terbuka lebar dan Feng Feng benar-benar mati dengan penyesalan Melihat hal tersebut Xiao Zhan dan yang lainnya pun segera berteriak dengan mata semua orang yang menjadi merah darah Mereka telah bersama selama beberapa hari dan mengalami hidup dan mati bersama-sama Namun pada akhirnya mereka melihat Feng Feng yang tiba-tiba terbunuh Mereka pun bergegas menghampiri Feng Feng namun suara Feng Feng pun tiba-tiba datang dari belakang Sosoknya perlahan muncul dari angin dan berteriak agar semuanya tidak jatuh dalam tipuan Dream Breaker Xiao Zhan dan yang lainnya pun tercengang menoleh dan melihat Feng Feng yang masih berdiri di depannya dalam keadaan hidup Semua orang tidak percaya dan Xiao Zhan segera mengelurkan tangannya dan menyentuhnya dan itu memang tubuh daging dan darah Semua orang pada saat ini masih melihat tubuh Feng Feng yang terjatuh di tanah Tubuh Feng Feng masih terbaring di sana melotot dengan mata marah dan dalam keadaan kematian yang mengerikan Xiao Zhan pun segera berkata bahwa perjalanan mimpi ini benar-benar terlalu berbahaya Ia benar-benar menggunakan kematian rekannya untuk mengguncang hati ke lompok Xiao Zhan Xiao Zhan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya dengan cepat segera menyesuaikan strateginya Xiao Zhan berkata karena Feng Feng baik-baik saja maka semua orang harus menjaga formasi dengan baik Semua orang harus memperhatikan rekan di sekitar mereka dan tidak membiarkan kesempatan bagi Dream Breaker Bersamaan dengan kelompok Xiao Zhan yang semakin waspada tangan binatang besar menyelimuti langit di atas kerumunan Cakaraksasa yang tajam merobek langit dan cahaya berdarah menembus dirai cahaya Dream Breaker ini benar-benar memahami waktu serangannya dengan sangat baik Pada saat ini Xiao Zhan pun segera meraung dan sarung tangannya segera mengeluarkan dua sayap Ia segera bergegas keluar terlebih dahulu diikuti dengan cahaya keemasan Storm, Nan, Erming, Li, Shaolong, dan Zheying pun segera melakukan serangan balik untuk sementara waktu Doki mereka saling bersilangan dan semuanya terwujud saat cahaya dan bayangan muncul menyapu lengan besar yang menyelinap Banturan pun segera terjadi dengan serangan semua orang yang dikalahkan satu persatu Namun meskipun begitu tangan raksasa itu pun sepertinya kelelahan dan kehilangan kekuatannya Ketika Xiao Zhan menemukan situasi ini Xiao Zhan pun segera menunjukkan kegembiraan Api surgawi biru gelap di tubuhnya segera melonjak hebat dan teratai api yang mekar segera dilemparkan Teratai api pun meraung dan terbang menuju tangan raksasa tersebut membakar tanda putih di sepanjang jalan Akhirnya teratai api Xiao Zhan yang melesat ke depan pun segera bertabrakan dengan tangan besar Setelah teratai api biru tua ini menempel dengan lengan besar tersebut Cahaya api pun menyebar ke atas dengan kecepatan yang sangat cepat Nyala api pun segera membakar di seluruh langit membentuk lautan api yang sangat terang Jeritan yang menusuk hati pun segera terdengar dan Dreambreaker kehilangan ketenangannya untuk pertama kalinya Api surgawi membakar tangannya yang besar dan tanda hitam tergambar di kampaan saat ia melambaikan tangannya Melihat adegan ini Mata Lisa Olong pun berbinar dan berkata tampaknya Dreambreaker ini benar-benar sangat takut pada api surgawi Oleh karena itu kesempatan mereka tampaknya pada saat ini juga telah tiba Sementara itu di sisi lain Dreambreaker pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka Seorang Dodi Bintang 3 biasa akan memiliki hal yang langka seperti api surgawi Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun segera memerintahkan semuanya untuk mengambil kesempatan untuk mematahkan lengan Dreambreaker Semua orang pun bergegas maju dan doki yang sangat luar biasa segera melonjak Dari tubuh masing-masing serangan gabungan dari semua orang pun pada saat ini benar-benar berhasil Disertai dengan lolongan yang sangat melengking lengan binatang buas yang besar itu pun seketika terputus Lengan itu pun jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung dan menghilang di celah ruang yang runtuh dalam kobaran api Darah menyembur keluar seperti mata air dari lengan yang patah dan darah gelap menyembur ke langit dan semburan udara dingin hampir membekukan langit Di sisi lain api biru tua segera naik dari tubuh Xiaoyan Segel di tangannya berubah dengan cepat dan teratai api segera terbentuk dan suhu di sekitarnya seketika naik tajam Teratai api biru tua pun akhirnya memadat dan aura api segera berputar-putar Dreambreaker pun merasakan bahaya, panik dan membeku untuk sementara waktu Pada saat ini ia masih tertahan oleh serangan gabungan dari kelompok Xiaoyan Akhirnya dengan dengusan teredam yang dalam sosok ilusi pun segera mengeras dan bagian tangan raksasa yang terputus terkoyak lagi Bersamaan dengan itu Feng Feng pun segera melesatkan badai tornado yang menyerbu langit Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan benar-benar bersiap untuk melesatkan api biru tua yang telah berbentuk teratai Namun pada saat ini tiba-tiba suara gemetar jiwa yang aneh segera bergema Langit dan bumi menjadi gelap dan roh jahat mengepul dan melonjak Bersamaan dengan itu sepasang mata berdarah besar tiba-tiba muncul di atas langit Mata darah itu acu tak acu dan kejam menatap sejenak seperti mereka memiliki kekuatan yang luar binasa dan dapat menyerap jiwa seseorang Ditatap oleh mata darah ini jiwa Xiaoyan dan yang lainnya hampir keluar dari tubuh masing-masing Semua orang pun seketika terdiam dan keheningan terjadi dan semuanya terasa damai namun tidak nyaman Di tengah-tengah keheningan ini seniroh darah Xiaoyan pun beroperasi dengan sendirinya Jejak kekuatan misterius segera menembus lautan jiwa dan tubuh Xiaoyan seketika bergetar dan Xiaoyan mendapatkan kembali kebebasannya Tanpa membuang-buang waktu Xiaoyan pun menjentikan jarinya dan teratai biru tua melesat melintas langit Ledakan gemuruh yang teredam pun segera terdengar dan sebagian besar kehampaan seketika runtuh Dalam nyala api sosok Dreambreaker telah menghilang dan hanya ada hantu yang tersisa di dalam nyala api perlahan-lahan kembali ke kehampaan Xiaoyan pun menghala nafas dengan penyesalan dan bergumam bahwa ini benar-benar sedikit terlambat Bersamaan dengan itu Li Shaolong dan yang lainnya juga pulih pada saat ini Mereka pun segera berkumpul dan melihat bayangan yang berada di langit sebelum akhirnya mendesah Xiaoyan pun segera berkata meskipun Dreambreaker telah melarikan diri namun setidaknya ia telah terluka parah Mendengar hal itu Li Shaolong pun mengangguk dan berkata bahwa ia khawatir dengan kekalahan ini Maka Dreambreaker akan kembali dengan kekuatan yang lebih mengerikan Menghadapi kehatian dari Li Shaolong pada saat ini Xiaoyan pun mengangguk setuju Akhirnya mereka pun segera mengatur nafas sebelum akhirnya melangkah perlahan masuk lebih dalam Di daerah dimana Xiaoyan dan yang lainnya berada cahaya tiba-tiba bersinar dan puluhan ribu tentara hantu muncul dari tanah dengan bayangan Sosok-sosok hantu ini bergegas ke arah kelompok Xiaoyan dengan gigi dan cakar yang terentang Mereka perlahan mendekat dan jumlahnya beberapa kali lebih banyak daripada sebelumnya Di tengah-tengah langit terdapat raja hantu yang mengenakan baju besi berat Dengan mata merah darah yang membumbung ke langit raja hantu setinggi 100 ribu meter ini memegang kapak perang tulang Raja hantu melangkah maju dan dengan satu langkah ia telah berada beberapa kilometer jauhnya Melihat hal ini wajah Ji Ying pun seketika memucat dan bertanya mengapa semakin banyak benda hantu ini disini Menanggapi hal itu Feng Feng pun tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan berkata melihat situasi ini benar-benar sulit dipercaya jika ini adalah ilusi Di sisi lain ekspresi Xiaoyan pun berubah menjadi serius ketika ia berkata bahwa Dreambreaker sepertinya benar-benar sedang marah Xiaoyan pun segera menggunakan kekuatan spiritual untuk mendeteksinya Namun raja hantu ini benar-benar luar binasa dan cahaya dingin segera terpancar dari baju besinya Cahaya ini mengeluarkan garis-garis kecemerlangan berwarna darah menghalangi invasi dari kekuatan spiritual Xiaoyan Hal ini membuat Xiaoyan tidak bisa membedakan antara mana yang benar dan mana yang ilusi Ketika semua orang mendengar tentang situasi ini mereka semua pun seketika terjekut Harapan yang baru saja tersulut benar-benar hancur dan mereka merasa tidak nyaman Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi pasukan berkekuatan yang sangat banyak ini Nan Erming pun segera bertanya apa yang harus mereka lakukan pada saat ini Raja hantu ini tampaknya telah dekat dengan kekuatan pertengahan bintang Namdodi Selain itu apakah itu benar-benar monster ataukah sebuah ilusi Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera mengangguk dan sangat khawatir Segera berkata selain itu raja hantu ini setinggi 100 ribu meter Ia juga memiliki kapak perang yang panjangnya benar-benar sangat besar Pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki cara untuk menghindarinya Semua orang pada saat ini benar-benar merasa cemas dan gelisah Tetapi Xiaoyan pada saat ini masih berpikir keras Sekarang semua orang mengetahui bahwa Dreambreaker takut pada api surgawi Tetapi sulit untuk mengetahui apakah raja hantu setinggi 100 ribu meter itu nyata atau tidak Bahkan jika sosok itu palsu atau ilusi efek dari api surgawi mungkin masih belum jelas Sementara itu di sisi lain dengan pukulan kapak perang dari raja hantu Cahaya hitam pun segera ditembakkan Api iblis seketika melonjak ke langit bersamaan dengan senjata yang dilesatkan Segera setelah kapak perang ini diayunkan Tentara hantu yang tak terhitung jumlahnya dan jenderal hantu di sekitarnya berubah menjadi bubuk satu demi satu Semua vitalitas energi diintegrasikan ke dalam kapak perangnya Kekuatan dari kapak perang ini seketika meningkat pesat menutupi dan menyapu dunia Pada saat-saat krisis yang datang ini bayang-bayang kematian membayangi semua orang dan keputus asaan menyebar di hati mereka Semakin berbahaya situasinya pada saat ini Xiaoyan semakin tenang Fikirannya semakin berubah menjadi tajam dan saat ini ia menyadari bahwa ada dua kemungkinan Salah satunya adalah menganggap raja hantu itu nyata oleh karena itu ia hanya bisa berharap Xiao Zhan dan yang lainnya dapat memblokir pukulan mengejutkan ini Dreambreaker pasti memiliki tujuan tertentu dan jika mereka berhasil menahan pukulan ini Ada kemungkinan besar bahwa Dreambreaker juga akan segera muncul Mata Xiao Zhan pun menunjukkan tekad dan Xiao Zhan pada akhirnya segera membuat keputusan Bersamaan dengan Xiao Zhan yang berpikir pada saat ini serangan kapak pun telah sampai Suara si ulan angin segera bertabrakan dengan energi dari Li Shaolong dan yang lainnya Di udara yang bergemuruh ini Li Shaolong dan yang lainnya memegang secerca harapannya dan menjaga Xiao Zhan dengan cermat Sementara itu pada saat ini Xiao Zhan sama sekali tidak memperhatikan semua yang ada di hadapannya Segel tangannya segera berubah dengan cepat dan keringat di dahinya merembes sedikit demi sedikit Pada saat ini Xiao Zhan pun mengangat kelapanya dan terkejut ketika melihat bahwa serangan dari kapak ini melewati badai doki tanpa terhalang sedikit pun Serangan ini segera melesat ke arah Xiao Zhan seperti itu benar-benar sebuah ilusi Semua orang pada saat ini tampak tidak berdaya dan putus asa Namun saat yang bersamaan pemandangan yang lebih mengejutkan pun segera muncul Saat kapak perang ini melewati semua orang waktu sepertinya benar-benar membeku Angin tidak bergerak, awan tidak melonjak, bahkan badai doki pada saat ini yang mengamuk benar-benar berhenti Daun yang jatuh berdiri diam di udara tidak jauh dari sana Tampaknya kontrol penuh atas waktu dan ruang benar-benar tidak nyata Tak lama setelah itu Xiao Zhan dan yang lainnya tersadar kembali dan menemukan bahwa mereka sudah berada di ruang hutan belantara yang gelap Di dalam kegelapan ini beberapa orang berteriak pelan dan gemetar Di ruang yang tidak mencapai tepi ini benar-benar hutan belantara Xiao Zhan dan yang lainnya pun berjuang untuk bangun dan mereka segera berkumpul satu sama lain Xiao Zhan pun menggelengkan kelapanya dengan putus asa dan berkata bahwa ini seharusnya ilusi Xiao Zhan pun merasakan kondisinya sendiri dan meskipun seluruh tubuhnya berlumuran darah Xiao Zhan tidak merasakan sakit Hanya saja di dalam ilusi ini setiap orang telah dirusak emosi negatif dan kehilangan ketenangannya yang biasa Jika terus tenggelam seperti ini maka situasi putus asa akan muncul dan tubuh akan mati secara alami Xiao Zhan yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah kekuatan spiritualnya pun seketika menyebar Kekuatan spiritual ini pun dengan liar menyebar ke arah Li Shaolong dan yang lainnya Dan Xiao Zhan bergumam bahwa analisanya memang benar Ini adalah ilusi yang telah diciptakan Bersamaan dengan itu seolah merasakan perlawanan dari Xiao Zhan seluruh ruang pun seketika bergetar Fluktuasi spiritual yang tak terlihat segera melilit menekan jarak di mana Xiao Zhan berada Xiao Zhan pun menyadari bahwa kekuatan spiritualnya pada saat ini telah menabrak dinding tebal yang tak terlihat Xiao Zhan pun berusaha menembus dan kekuatan spiritualnya terus melonjak Setelah mendekat Xiao Zhan menyadari bahwa Ziyang telah berbaring di dekat sana Pada saat ini tubuhnya hancur dan ia terengah-engah dan seluruh tubuhnya benar-benar dingin Mulutnya sedikit terbuka dan helayan darah tumpah dari sudut mulutnya Tak jauh dari sana pada saat ini Xiao Zhan menyadari bahwa Stone juga berada dalam bahaya Matanya menatap keluar, lehernya memar dan berlumuran darah Dengan melihat rekan-rekannya yang dalam kondisi berbahaya kekuatan spiritual Xiao Zhan pun tiba-tiba melonjak Pada saat ini Xiao Zhan benar-benar dipenuhi dengan amarah setelah menyaksikan rekan yang bersamanya siang dan malam mati secara tragis Dalam kemarahannya seniroh darah di tubuh Xiao Zhan pun tiba-tiba mulai berlari dengan kecepatan tinggi Cahaya darah kecil di ruang itu sepertinya ditarik oleh seniroh darah di dalam tubuh Xiao Zhan Jejak energi khusus dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Xiao Zhan Xiao Zhan pada saat ini tidak tahu energi apa ini tetapi Xiao Zhan tidak bisa menghentikannya Xiao Zhan hanya merasa bahwa setelah menyerap energi ini kekuatan spiritualnya telah meningkat dengan sangat pesat Sementara itu di sisi lain Dreambreaker tidak pernah berpikir bahwa Xiao Zhan yang seorang Dodi Bintang 3 memiliki keterampilan spiritual tingkat D Meskipun Xiao Zhan masih jauh dari mampu mengerahkan kekuatan seniroh darah Namun pada saat ini seniroh darah yang dibiliki oleh Xiao Zhan tampaknya telah berevolusi Keterampilan bertarung yang dilakukan oleh Dreambreaker sebelumnya tidak memiliki energi darah yang cukup untuk mengaktifkan seniroh darah Xiao Zhan Namun pada saat ini Dreambreaker melakukan trik pamungkas yakni ruang terlarang fantasi darah Kekuatan spiritualnya menyampu langit dan energi darah yang sangat kaya untuk mengaktifkan kemampuan melahap seniroh darah telah menghilang Bahkan King Haoran sekalipun tidak mengetahui seniroh darah memiliki efek yang seperti ini Tampaknya Xiao Zhan pada saat ini telah mendapatkan berkah tersembunyi Xiao Zhan pun berpikir pada dirinya sendiri mungkinkah tujuan utama dari seniroh darah adalah untuk mengubah energi dan meningkatkan sarangan spiritual untuk sementara Akhirnya Xiao Zhan pun segera pulih sebelum akhirnya Xiao Zhan segera mengeluarkan teknik kemarahan surgawi huangkuan Serangan ini dilesatkan berulang kali menyapu daerah sekitarnya dan menciptakan badai yang dasyat Dua kekuatan spiritual akhirnya bertabrakan terus menerus dalam ilusi ini Meskipun kekuatan spiritual dari Dreambreaker ini lebih kuat daripada Xiao Zhan Tetapi sekarang dibawah transformasi energi khusus dari seniroh darah Kekuatan spiritualnya mulai hancur seperti es yang mencair Kekuatan spiritual Xiao Zhan pun menyapu Zing dan kulit Zing pada saat ini mulai melunak dengan cahaya di matanya yang sedikit menyala Kulitnya pun berangsur-angsur menjadi cerah Melihat adegan ini ekspresi Xiao Zhan pun menjadi cerah dan kekuatan spiritualnya telus menyebar ke arah badai Akhirnya kekuatan spiritual Xiao Zhan pun menembus penghalang dan tiba-tiba pada saat badai hanya menyisakan jejak kehidupan terakhir Tangan iblis yang memegang leher Feng Feng pun pada saat ini terlepas Kekuatan spiritual Xiao Zhan pun terus menyebar ke arah anggota lainnya Sementara itu di sisi lain pada saat ini Dreambreaker benar-benar kehabisan tenaganya ketika ia di dalam benteng Pembulu darahnya menonjol dan dua warna merah tua yang aneh di matanya terus-menerus menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam ruang Ia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ruang ilusi yang telah ia buat Dreambreaker pada saat ini benar-benar menangis di dalam hatinya Keterampilan bertarung spiritual yang diperoleh melalui roh jahat pada saat ini benar-benar dirusak Jika kondisi ini terus bertahan maka ruang ilusi bahkan jiwa dan roh pada saat ini akan terbang menjauh Meskipun ia masih bisa bertahan tanpa dikalahkan saat ini Namun bocah yang bernama Xiao Zhan ini benar-benar memiliki energi transformasi usus Itu akan menjadi permasalahan waktu sebelum akhirnya ilusi ini benar-benar hancur Pada saat ini kebencian dari Dreambreaker terhadap Xiao Zhan telah mencapai level yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Dengan tawa sengsara Dreambreaker pun segera menggeretakan giginya Ia berpikir daripada menunggu ruang hancur dan jiwa menghilang lebih baik ia menarik keterampilan bertarung jiwa secara langsung Akhirnya segel di tangan Dreambreaker pun segera berubah dengan cepat dan ruang berubah dengan cepat Bersamaan dengan itu ilusi pun tiba-tiba runtuh dalam sekejap mata Di sisi lain sosok Xiao Zhan dan yang lainnya pun perlahan muncul dan semua orang masih berdiri di tempat yang sama Barulah pada saat ini daun yang jatuh di kejauhan perlahan jatuh ke tanah dan waktu benar-benar kembali normal Semua orang pun akhirnya segera pulih dalam keterkejutan mereka Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini berdiri tanpa bergerak dengan wajahnya yang pucat karena penggunaan kekuatan spiritual yang berlebihan Melihat semua orang yang tergeletak dengan aman dan sehat walafiat Xiao Zhan pun menunjukkan senyum puas di matanya Sementara itu di sisi lain Zi Ying pada saat ini merasa tidak percaya dan memeriksa dirinya sendiri ketika ia bergumam apakah ia masih hidup Ia pun segera mencubit bagian tubuhnya dan merasakan sakit dan tersadar bahwa ia benar-benar belum mati Zi Ying pun segera pulih dari keterkejutannya dan menoleh ke arah Xiao Zhan dan berterima kasih untuk bantuannya Zi Ying adalah orang yang paling dekat dengan Xiao Zhan oleh karena itu ialah yang pertama menyadari apa yang telah terjadi Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Zi Ying semua orang pun memandang ke arah Xiao Zhan dengan perasaan yang berbeda Selama ini semua orang selalu melindungi Xiao Zhan Mereka tidak pernah berpikir bahwa pada saat ini Xiao Zhan benar-benar melindungi mereka Jika bukan karena Xiao Zhan yang menyelamatkan mereka dengan kekuatan spiritual semua orang pasti akan kekubur hari ini Semua orang pun saling memandang sebelum akhirnya berterima kasih kepada Xiao Zhan Sementara itu di sisi lain di dalam benteng Dreambreaker pada saat ini menguntahkan darah hitam Ia berguling-guling di tanah menerima serangan balik dari kekuatan spiritual roh jahat yang membuat Dreambreaker sengsara Dreambreaker pun menahan rasa sakit yang parah dan ia segera mengangkat kelapanya dan melihat ke arah Xiao Zhan Kebencian pun meledak-ledak di dalam hatinya menyebar tak terkendali sebelum akhirnya Dreambreaker menghilang di dalam benteng dalam sekejap Pada saat ini Dreambreaker hanya memiliki satu pikiran di benaknya dan itu adalah membuat Xiao Zhan menjadi saus daging Sementara itu di sisi lain semua orang pada saat ini tertegun melihat Xiao Zhan yang tidak bereaksi Mereka pun bertanya-tanya mungkinkah ada yang tidak beres saat menggunakan kekuatan spiritual barusan Meskipun kekuatan spiritual Xiao Zhan sangat tangguh namun teror kekuatan spiritual lawannya masih membuat jantung semua orang berdebar Semua orang pun bergegas maju ingin melihat apa yang terjadi kepada Xiao Zhan Bersamaan dengan itu tiba-tiba semua orang mendengar suara aneh dan meskipun suara ini sangat lemah dan hampir tak terdengar Semua orang langsung terjekut Wajah Li Shaolong pun tiba-tiba berubah dan ia segera memerintahkan untuk melindungi Tuan Muda Xiao Zhan Bersamaan dengan itu tiba-tiba ruang di sebelah Xiao Zhan pun robek dan sosok Dreambreaker segera keluar Tongkat kayu di tangannya langsung menunjuk ke arah jantung Xiao Zhan Logam di ujung pedang ini berkilau dan menusuk ke arah jantung Xiao Zhan dengan aura pembunuh yang tidak ada habisnya Ketika ujung pisau ini berada dalam jarak 10 cm dari jantung Xiao Zhan Xiao Zhan pun tiba-tiba bereaksi dan Xiao Zhan pada saat ini sedikit tersenyum Tak lama setelah itu suara Xiao Zhan pun melayang perlahan ketika ia berkata akhirnya setelah lama menunggu Dreambreaker pun muncul Bersamaan dengan itu teratai api biru tua yang berputar-putar muncul di depan Dreambreaker Dan hanya menghalangi tongkat dari Dreambreaker Semua orang pada saat ini benar-benar tercengang karena mereka tidak tahu dari mana asal teratai api ini muncul Semua orang pun pada saat ini membatu di tempat melihat kejadian yang ada di hadapan mereka Ternyata ketika Raja Hantu datang melintas langit dengan kapak Xiao Zhan bertaruh bahwa Raja Hantu hanya akan menyerang hantu Ternyata taruhan Xiao Zhan ini memang benar Ketika semua orang melawan itu adalah saat ketika Xiao Zhan menggunakan teratai api Teratai api yang telah terbentuk ini disimpan Xiao Zhan di belakangnya dan tepat pada saat Dreambreaker muncul Xiao Zhan akan melepaskannya Perubahan mendadak ini membuat Dreambreaker seketika tercengang dan rasa takut datang dari hatinya Pada saat ini ia benar-benar menyadari bahwa tampaknya ia masih kesulitan untuk menghindar Akhirnya ledakan pun segera terjadi dengan Xiao Zhan yang mengeluarkan sayap tulangnya dan mengaktifkan gerakan 3000 kilat pada batasnya Teratai biru tua bermekaran dengan sangat indah dan kobaran api menyapu setengah dari tubuh Dreambreaker yang menonjol keluar Badai api yang kuat melesat ke langit membuat matahari yang berapi-api tampak redup pada saat ini Ruang pun langsung hancur dan retakan terpanggang dan menyebar sejauh ribuan kilometer Jeritan menyedihkan segera terdengar ketika Dreambreaker diselemuti oleh api Dengan asap yang tak berhujung akhirnya seluruh tubuhnya pun hangus hitam dan ia jatuh dari kehampaan yang runtuh Dalam kobaran api mata merah gelap dari Dreambreaker pada saat ini benar-benar mulai memudar Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Zhan benar-benar mengalami kelelahan Zying pun segera bergegas untuk menangkap Xiao Zhan sebelum akhirnya ia segera menoleh ke arah medan perang Pada saat ini Zying melihat gambar yang sangat mengejutkan di depan matanya Pada saat ini ia melihat tornado yang menembus langit dan bumi Badai ini terbentuk dari gabungan serangan oleh kelompok Xiao yang lainnya Akhirnya badai tornado ini segera menembus Dreambreaker yang benar-benar sudah terluka parah Ledakan pun segera terjadi dengan energi kekerasan yang melonjak ke segala arah Ada bau darah hangus dan bau busuk yang tercium di udara setelah ledakan Melihat hal ini Xiao Zhan pun segera melangkah maju untuk memeriksa dengan hati-hati dan bergumam Akhirnya telah selesai Setelah memastikan bahwa Dreambreaker sudah mati ia pun segera mengelah nafas lega Keanehan yang dimiliki oleh Dreambreaker ini benar-benar membuat semua orang masih memiliki rasa takut di hati mereka Terima kasih telah menonton!